Berharap, sangat berharap itu pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Terima kasih. Berharap, sangat berharap itu pelaku dihukum dengan seberat-beratnya kalau bisa disampai hukuman mati ya, hukuman paling tertingginya. Terus katanya sempat ketemu juga dengan pelaku saatnya dihukum? Jadi hari Kamis, minggu kemarin tuh sempat bertemu dengan pelaku di kantor pusatnya. Dan saya dan saya sama anak mati yang pertama tuh sempat ngobrol juga gitu dengan pelaku tuh. Dan pelaku memang menyarankan saya untuk tidak melaporkan ke pihak berwajib terlebih dahulu. Dan menyarankan untuk membicarakan secara kekeluargaan dan keluarga pihak suaminya. Karena opini yang beredar secara kekeluargaan itu memang menyudurkan dari pihak orang terdekatnya. Namun, hal itu dibantah, sangat-sangat dibantah karena ternyata pelakunya bukan dari orang terdekat. Bayangkan dari orang kantor pusatnya. Kalau setahu keluarga, si pelaku ini siapa sih di kantor baru? Kalau pihak keluarga sebenarnya enggak ada yang tahu ya. Enggak ada yang tahu sama sekali pelaku itu siapa. Cuman ketika kabar yang udah berada, pelaku tertangkap, dan melihat foto pelaku, ya semua juga panggiat, terutama saya gitu. Karena waktu itu sempat satu ruangan yang ternyata beliau sudah melakukan pembunungan. Kalau kondisi berdoa anaknya sekarang, alhamdulillah udah lumayan membaik. Tapi ya saya tetap masih belum tahu kesini hati terdalam seperti apa mungkin si hancur atau kayak gimana. Ya saya minta doa, semoga anak-anaknya dapat segera boleh kembali lah. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.